Hai, welcome back with Tintas TV. Gimana? Pasti sudah mengetahui kan ada video menarik apa dari Tintas TV? Langsung aja kita lihat videonya. Penampilannya meroket di Wiga, Denmark. Pemain keturunan Indonesia yakni Kevin Dick justru jadi sorotan Malaysia. Pemilik nama lengkap Kevin Dick Bakarbesi ini diketahui tengah dalam kondisi yang sangat amat prima bersama klubnya asal Denmark, FC Copenhagen. Memiliki posisi sebagai back kanan, pemain yang kini berusia 25 tahun itu terhitung telah mengemas 5 gol. Sejak bergabung ke FC Copenhagen dari klub seri A Italia, Fiorentina, pada Juli 2021 lalu, performa Kevin Dick terus menanjak. Tercatat, sejak ditetangkan dari Fiorentina, Kevin Dick seolah Allah menjadi bintang baru untuk FC Copenhagen di musim 2021-2022 ini. Terhitung Dirinya telah tampil sebanyak lima laga sejak menit awal, termasuk saat tampil di ajang Play of UFA Conference League 2021-2022. Yul terbaru pemain berusia 25 tahun tersebut ditorehkan ketika FC Copenhagen meraih kemenangan 2-1 atas Sivas Ford di leg pertama Play of Liga Conference Europe. Hal itu membuat media asing memuji kehebatan Kevin Dick. Namun heran mengapa PSSI organ memanggilnya perkuat timnas Indonesia. Media negeri jiran Foket FC menyindir sikap PSSI yang sempat menjelaskan alasan tak ingin melakukan naturalisasi kepada ex-beg Fiorentina tersebut. Padahal, Kevin Dick sangat berharap bisa memperkuat timnas Indonesia. Sorotan dari Malaysia ini seakan memberikan peringatan kepada Indonesia. Mengingat Kevin Dick sendiri sebelumnya sempat mengutarakan untuk membela timnas. Namun, tak terlihat adanya upaya dari PSSI. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.